Intro Selamat datang di Tribun Vosip Kabar terbaru kali ini datang dari Deddy Corbusier Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Vosip Soal insiden Halloween, Deddy Corbusier berikan pendapatnya Mereka ngetawain Bubah, bukan Melly Guzlo Deddy Corbusier akhirnya buka suara soal insiden Halloween yang menyinggung penyanyi Melly Guzlo Belum lama ini, Melly memang sempat mengeluarkan unok-unoknya soal pesta Halloween yang dihelat oleh BCL Istri Antahut itu merasa dirinya jadi bahan bully karena gaya berpakaiannya jadi bahan tertawaan Namun pendapat berbeda justru disampaikan oleh Deddy Corbusier Karena gue yakin pada saat itu terjadi, orang ketawa ke TV Menurut gue mereka ngetawain si Bubah Alfian sebenarnya, bukan Melly Guzlo Ketika ngatain, juga ngatain si orang tersebut Cuma jadi gede dan panjang banget Ujar Deddy Corbusier seperti dilansir dari channel Youtubenya Senin 4 November 2019 Deddy Corbusier mengaku sudah melihat video klarifikasi Melly Bahkan ia sempat berbincang sejenak dengan Antahut Menurutnya ada beberapa alasan kenapa pelantun Jika itu memang merasa tersinggung dengan dandanan Bubah Pasalnya selama ini pesta Halloween sendiri identik dengan make up ala setan Namun dari klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Melly Guzlo Ada beberapa hal yang tidak disetujui oleh Deddy Corbusier Salah satunya saat ia menyinggung soal tokoh agama Di video Melly sendiri ada kata-kata, berani gak kalian niru Ustadz Abu Dul Somad, Umi Pipik, atau gak jadi pastur atau uskup Nah, kalau ini gue gak setuju karena yang disebutkan Melly semua tokoh agama dan agama itu sensitif Berarti kan artinya Melly Guzlo ternyata sesensitif itu Cetusnya Deddy Corbusier juga punya opini sendiri soal meniru gaya orang lain Menurutnya selama tidak menyinggung unsur Sarah, maka tidak akan menjadi masalah Apalagi belum lama ini, Sindersela seorang youtuber hit sempat dandan ala dirinya saat masih menjadi seorang mentalis Ia pun menanggapi dengan santai insiden tersebut Menurut gue, kadang orang meniru sebagai bentuk sanjungan Kayak karikatur misalnya Pasti bentuk mukanya hancur, tapi that's the point Di Halloween pun seperti itu Tandasnya Terima kasih telah menonton